Intro Selamat datang di channel Dekal 8000 Halo, kembali bersama sore di sini Kembali lagi dalam mode motovlog Edisi netride lagi Jadi kemarin sudah saya buat video netride Sekarang video netride lagi Laper, malam-malam nyari makan Ya sebelum ngebahas topik utama kita hari ini Jadi kita ngebahas hari ini sesuai dengan judul di depan Jadi kenapa kemarin ada video Honda Beat Dilawan Drag sama Gear 125an Gak imbang Sekarang kita ngebahas itu Karena banyak banget yang bertanya Dan banyak banget yang komplain Sekarang kita bahas kenapa Tapi sebelumnya Itu di kolom deskripsi Di kolom deskripsi Ada 3 buah link 4 buah link 3 buah link isinya Link modifikasi Dari Yamaha Ya, keluarga Maxi semuanya Lalu ada Honda PCX ADV Kayak gitu Lalu Vespa Satu lagi Silahkan klik di sana Terus kalau yang ingin beli merchandise Oficial Dekal 8000 Juga ada link di sana Di Tokopedia ya Silahkan tinggal klik aja Oke Kita bahas langsung ya Jadi Asal-muasal kenapa Saya Terus bersama 3835 Dan juga H4 Rider Itu membuat Video Drag Race Yang video pertama Cuma saya sendiri Bersama Yoga Ubin Lalu video Itu cuma 100 meter Video kedua Itu 300 meter Itu bersama 3835 Dan juga H4 Terus lanjut Karena hasilnya Di luar Dugaan Maka kami lanjut lagi Nyari track yang panjangnya 500 meter Ya Yang 300 sama 500 meter Itu kita pakai time bracket Oleh 100 meter Aduh Side by side Jadi ide awalnya itu adalah Ada di kolom komentar Dari 3835 Di vlog 3835 Itu nanya Kok gak ada sih Beat Lawan gear Lalu dilempar lah Di grup Whatsapp Wah keren itu Ya kami tahu Motor itu bener-bener Gak imbang Bener-bener Tidak imbang Ya kan Satunya 110 cc 110 cc Ya itu pokoknya Satunya lagi Itu 125 cc Ya kan Satunya motor agak Lamaan Satunya Itu motor Baru banget Itu kami adu Tentu Waktu kami ngadu Kami pun Punya alasan Kenapa Dua motor itu Jadi kenapa dari komen itu Akhirnya kita ambil Dan akhirnya kita adu Motor Dua motor tersebut Di ajaran drag Ya Baik itu side by side Ataupun Time bracketnya Gitu Jadi Satu-satunya alasan Kenapa motor itu Patut diadu adalah Karena kedua motor tersebut Beat Dan juga gear 125 Adalah motor entry level Cepat ya Entry level Di masing-masing Fabrikan Ya Honda punya Metric entry level Namanya Honda Beat Nah itu dia Walaupun ini motor agak lamaan ya Gak apa-apa Terus Kalau Yamaha Entry levelnya Ada di Mio gear Kenapa gak Cari yang 100 Mio yang 110 Yang 100 cc aja Gitu kan Masalahnya sekarang Keluarga Yamaha itu Hampir semuanya Sekarang udah 125 cc Gitu kan Terus kenapa Beatnya Gak ambil yang terbaru Yang paling baru lah Beat apa Beat Deluxe Kalau gak salah namanya Ya problemnya Punyanya cuma itu Gitu kan Di Astra pun Tidak ada pinjaman Motor Honda Beat Deluxe Temen-temen pun gak ada Yang punya Beat Deluxe Masalahnya Jadi yang ada cuma itu Yaudah Berhubung Yamaha Ada juga Unit test ratenya Yang gear 125 Yaudah kita ambil aja Kita pinjam Itu ceritanya Kan Tidak Apple to Apple dong Tetap Apple to Apple kok Tenang aja Ya kan Apple to Apple Dalam arti Ini ya Dalam artinya Saya bilang tadi Dalam artian Motor itu sama-sama Entry level Akhirnya Kita siapin semuanya Waktu 100 meter 3835 Dan ada A4 Gak bisa ikut Karena mereka lagi sibuk Akhirnya saya minta tolong Temen Jaga Ubin namanya ya Yaudah kita coba Dan hasilnya mengagetkan Waktu pertama kali Saya pertama kali start di atas Si Beat Beat kalau gak salah Ya saya pernah pakai Loh Kok menang Yaudah Bukar motor lagi Eh menang lagi Eh tidak Beat 3 kali run Menang Terus habis itu Tukar motor habis itu 3 kali run lagi Eh menang lagi Jadi 6-0 Nanti silahkan Tonton videonya Langsung aja ya Itu link nanti Ada di Kolom deskripsi ada Di pojok Atas juga nanti ada Ya Saya share ke grup Dan mereka semua Wow Masa sih Yaudah kita ambil rencana Akhirnya kita ambil Maunya Ngelawan di 200 meter Cuman karena track 200 meter Gak susah ya Akhirnya kita coba cari Akhirnya sedikit Yang 300 meter sekalian Maksudnya Kalau ini menang Si gear menang Kan ada sekertas Seharusnya gear menang Itu pemikiran kami Kalau si gear menang Di 300 meter Yaudah selesai Eh ternyata Kita dapat track 300 meter Kita coba Time bracket Kalah lagi gearnya Kalah ya Walaupun kalahnya tipis ya Makin kaget loh Kok bisa ya Why Why Gitu kan Wah Kacau nih kalau gini Yaudah kita cari nih 500 meter sekalian Gitu Kita cari Bingung nyari Oh inget Oh iya ada Di suung ya Suung lah kami Coba Dan akhirnya Gear baru menang Gitu kan Nah pada saat Gear menang itu Kami langsung diskusi Bertiga Kenapa ya Akhirnya setelah diskusi Lumayan panjang lebar Kami dapat kesimpulan Ya Ini kesimpulan secara general Akhirnya Bahwa Motor Matic Honda Motor Matic Honda Itu memang Sukanya Mainnya tuh Torsinya gede Torsi di bawah ya Jadi Ya setelah putaran bawah Sampai putaran menengah Dia kuat Karena motor Matic Honda itu Rata-rata diciptakan Untuk mobility Untuk di tengah kota Ya Ah iya Ini sebenarnya gitu lah Untuk Stop and go Gitu ya Jadi memang Torsinya gede Makanya begitu Yang tracknya pendek 100 meter Itu dia bisa menang 300 meter Udah mulai Buanda bandi nih Sedangkan Kalau Yamaha Dari dulu Yamaha itu memang Tidak pernah membuat Motor yang Bukan tidak pernah sih ya Jarang Bukan jarang juga Kebiasaan Yamaha itu Adalah Membuat motor Dengan Istilahnya apa ya Dengan tampilan Sangat sporty Sehingga Lebih Mengutamakan Ada di putaran Menengah Dan ke atas Jadi Gak salah Di 300 meter Fight Lawan si beat Dan di 500 meter Ditinggal Lah anda beat Itu ceritanya Jadi kalau ada yang Si bertanya Gak imbang tuh bang 110 Apa 100 cc Ngelawan 125 Ya memang gak imbang Kenapa gak dilawan Pakai Vario 125 Nah Kalau lawan Pakai Vario 125 Masalahnya adalah Gak apple to apple Karena Vario itu Mungkin dari sisi cc Di apple to apple Tapi sisi harga Wah Gak-gak ketemu Gitu loh Antara si Vario Sama si Sama si gear Gitu kan Terus Abis itu Apa lagi banyak pertanyaannya lagi Terus Kenapa gak dilawanin Sama Mio yang lain aja Nah Masa Kalau ngelawan Mio yang lain Yang lain itu Sekarang Mio itu Yang paling kecil cc Semua keluarga Matic Yamaha Sekarang itu adalah 125 cc Gak ada lagi Yang 100 cc Itu masalahnya Ya kan Maybe Kalau besok Beat ngeluarin yang 125 cc Kita adu Lawan beat 125 Nah itu lebih Lebih banyak lagi Apple levelnya ya Cc nya udah sama Terus dari entry levelnya Juga sama Dengan catatan Tidak ada lagi Matic Honda Yang 100 cc Gitu kan Kalau misalnya besok Honda bikin Misalnya beat udah naik nih Jadi berapa cc Terus ada lagi Di bawahnya beat lagi Yang 100 cc Kita adu lawan itu lagi Worth it gak sih Gitu Ya Ya jadi Semoga Beberapa pertanyaan Kawan-kawan Ya Kenapa video Drag antara Honda beat Yang cc nya Lebih kecil Ya Kita 100 cc Itu saya adu Dengan Mio Gear 125 Cuman satu alasannya Karena Motor tersebut Kedua motor tersebut Adalah Matic entry level Ya Oke saya rasa demikian Saja dulu Ya Video Mengenai Untuk drag Honda beat Lawan Mio Gear Ya Semoga Tidak bingung lagi Kalau masih ada yang bingung lagi Silahkan tulis kolom komentar Ya Terima kasih sudah menonton Have a nice day Bye bye Terima kasih sudah menonton